Ya Pemirsa, anda kembali bersama kami waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, artinya pembukaan perdagangan sesi pertama sudah dimulai, di mana saat ini indeks harga saham gabungan masih mencoba untuk bergerak di teritori positif, namun tetap stagnan Pemirsa ya, 0,00% atau 4 poin, turun 4 poin di 6.853 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.284, sedikit menguat setelah sempat menembus 16.300. Dari Samsung yang menjadi top gainers Pemirsa diantaranya adalah Telkom atau Telkom Indonesia yang naik 1,39% memimpin top gainers based on value dengan penguatan di 2.920, disusul film atau MD Picture 1,18%, ESA 3,73%, Aman Mineral 1,47%, Gotu di posisi kelima berbalik arah naik 2%, pasca kemarin tertekan 5% setelah RUPS, di posisi saat ini 54%, BATR, Atla, MBMA, dan juga Teens, itu dia 9 emiten top gainers based on value. Losers Pemirsa ada Arna atau Arwana Citra Mulia yang turun 2,5%, Wijaya Jahaya Timber turun 5,76%, Bang Aladin Syariah turun 2,15%, Midi Utama Indonesia atau Midi turun 1,49%, Ultra Jaya Milk Industri turun 3,5%, Gudang Garam Pemirsa hari ini juga turun 1,5%, BP, NIJL, JTPE, BSSR. Kita akan lanjut juga Pemirsa untuk melihat deretan sampilihan yang direkomendasikan oleh Mas Torik, diantaranya ada INTP direkomendasikan by, ESA by, MBMA by. Ini dia Pemirsa, kita akan ulas peluang-peluangnya. Mas Torik, apa yang membuat Anda merekomendasikan ketiga saham yang baru saja kita simak? Oke, memang kalau misalkan kita lihat ya dari INTP terlebih dahulu, sebenarnya stok no.id merekomendasikannya maintain all, yang mana memang pada saat beberapa perdagangan kemarin, INTP ini menurut rekomendasi stok no.id ini sudah TP1 ya, ataupun sudah dan di TP1 di area level 7900. Nah, sekarang seharusnya memang INTP ini kita menunggu pergerakan menuju TP2, jadi atas profit kedua yaitu di level 8175. Nah, memang secara, ada pun insight dari INTP ini memang secara candlestick, candle ini break out resistance dynamic-nya pada MA50, selanjutnya juga bisa dikatakan MACD-nya juga bergerak bulis, dan kalau misalkan di belakang secara fundamental, INTP ini secara relative valuation-nya ya, masih memiliki price to book value di angka 1,37 kali, dibandingkan rata-rata dan increase-nya di angka 2 kali. Nah, bisa dikatakan memang secara valuasi relative valuation PV, ini masih dibilang under value, dan kalau misalkan ada price action juga masih cukup baik. Seperti itu untuk INTP. Baik, posisi saat ini turun 1,27%, 7.775, tapi masih dalam range pembelian Anda ya, karena Anda bilang ada support 7.400 untuk INTP ya. Betul, betul. Kesap? Oke, memang kalau misalkan kita lihat insight-nya, itu adalah essay itu lean-bound pada area support classic-nya, jadi area level, range level-nya itu di 6.900, 665 sampai dengan 730, lalu juga kalau misalkan kita lihat, stochastiknya juga bergerak bulis dari area oversold-nya, lalu pada perdagangan kemarin juga volume-nya cukup meningkat, volume-nya cukup positif, jadi bisa dilihat memang sebenarnya essay ini cocok nih untuk teman-teman perhadirkan, untuk menjadikan koleksi, karena secara price action, secara teknikal ini masih cukup baik. Oke, 7.75 sebagai support ada target terdekat di 8.60 ya? Iya, betul. 8.35 sampai dengan 8.60. 8.35 sampai 8.60? 8.60. Oh, 7.75 ini cut loss ya? Iya, cut loss, area stop loss-nya. Oke, kalau 8.25 saat ini Anda bilang kan supportnya 8.35, sekarang 8.25, masih bisa baik meskipun naik 2.5 persen? Sebenarnya memang kalau misalkan dilihat ya candlestick hari ini, cenderung membentuk cover shadow nih, cenderung membentuk cover shadow yang mana sempat ke area level tertinggi ya di 8.40, dan saat ini sudah kembali di level 8.25, tentunya teman-teman bisa nih untuk mengoleksi pelan-pelan ya, sambil menunggu gimana sih pergerakan ESA selanjutnya. Baik, ESA naik 2.1 persen ya pagi hari ini. MBMA terakhir? Oke, kalau misalkan kita lihat memang insight dari MBMA ini sendiri, candle-nya ini bullish dan rebound dari support dynamic-nya MA50 ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga memang stochastic-nya ini berpotensi juga golden cost pada perdagangan kemarin, dan kalau misalkan kita lihat juga perdagangan kemarin ini masih di, candlestick-nya masih bisa dibilang cukup positif, meskipun menyisakan cover shadow yang cukup tinggi, lalu kalau misalkan kita lihat memang secara volume juga sudah kembali meningkat, yang makna pada volume perdagangan di hari Senin, MBMA ini kecenderungan di net sale, ataupun secara candlestick ini bearish ya kalau misalkan kita lihat. Nah, kalau misalkan kita lihat juga pada perdagangan hari ini juga, MBMA secara candlestick ini sudah berada, sudah bergerak positif ya atau memuat 2,48 persen. Ada pun strategi buy-nya ya kalau teman-teman sudah lihat, MBMA ini sebenarnya sudah take profit pertama di level 620. Nah, ada pun take profit keduanya ya dari MBMA ini sendiri di level 640. Oke, singkat saja, apa yang paling menarik dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Saya lihat tadi kan ada Telkom, ada Gotu yang berbalik arah mengalami penguatan, atau Anda punya concern lain? Singkat saja. Oke, mungkin kalau misalkan sebenarnya yang perlu di-highlight ya dari pergerakan IHSG hari ini, saya sebenarnya kalau misalkan kita lihat, saya justru sebenarnya menarik pada saham ISEE ya. Karena ISEE ini sebenarnya memang pada pergerakan hari ini kecenderungan melemah ya, melemah 0,23 persen, namun yang perlu saya garis bawahi juga, ada kecenderungan ataupun ada probabilitas bahwa ISEE ini triple nih dari area support-nya, di level, range level-nya itu di 490 sampai dengan 4300. Nah, memang kalau misalkan kita lihat secara trend ya, kecenderungan memang ISEE ini masih kecenderungan downtrend ya, Mbak Risa. Karena memang banyak sekali sentimen negatif dari beberapa bulan yang lalu juga, yang membuat pelemahan dalam pergerakan saham ISEE ini. Baik, tapi karena sudah turun ke level terendah, ini adalah 4,290 itu level terendah 3 tahun terakhir, dan 4300 dicetak lagi kemarin itu level terendah 1 minggu terakhir, jadi Anda melihat ada peluang pembalikan arah yang bisa dimanfaatkan jangka pendek di Astra ya? Betul, sebenarnya kalau misalkan untuk jangka pendek itu bisa targetnya di resistance dynamic MA5-nya, di level 4.460. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk investasi ya, bagaimana sih kinerja, melihat kinerja serta price action dari ISEE ini, target price-nya sebenarnya di level 5.075. Oke, tapi harus beri dulu di level pertama tadi ya. Baik, itu dia analisis untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, dan terima kasih Mas Sorik atas informasi dari Anda, sukses selalu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Brisa. Baik, itu dia pemirsa update terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, dan rekomendasinya keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Terima kasih.